Kemarin RBL pake Gwin, orang-orang yang berpaksa jadi wear Gwin gak nol persen. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke dalam Land of Town. Apakah perebutan Upper Bracket kali ini di tangan RRQ, Langga dan mereka? Atau bahkan Geek Pump mulai sedikit, lebih sedikit membukuskan harapan RRQ di Upper Bracket. Yup, itu dia. Di awal seperti biasa, ada beberapa metode ya di awal untuk bisa mendapatkan leveling, sharing levelnya ini loh, Prof. Jadi sama-sama level 2, antara dari XP Laner, Romer dan juga Mid Laner. Iya, dan buat sekarang Balewski juga menapukkan level yang kedua, jadi mereka mau engage di early game juga. Dengan tujuan agar punya wali healing juga. Kan-kan Balewski bisa membukakan apa-apa metode ya. Tutset! Tapi Naomi hampir saja terbantur. Oke, sakit yang tertik down, tidak ada yang bisa ditukarkan Balewski dan juga Naomi. dan Emblem ada yang sepuluhnya sepuluhnya. Ya, kalau tersebut emblem tentu ada, ini dia nih, Romer dengan Wilderness Blessing. Jadi cocok juga sebenarnya untuk digunakan oleh para Romer ketika dia akan rotasi, movement speednya akan lebih power, dan ditambah dengan agility jadinya di early game berasalnya rapid boots. Nah itu yang gua bilang tadi kan. Di Romer, ini enak banget pakai dua bahan, dandang buka. Kalau tidak lalu juga menjadi sebuah badan untuk bisa melakukan power, tidak sangat cepat. Yap, tapi menurut lu prop, imbang gak sih untuk sekarang ataupun adil gak sih? Kita gak punya lagi efek slow tapi kita juga tidak bisa memberikan efek slow. Wah, serba salah ya. Kayak semua efek slownya baru ke-deny. Tapi ingat satu hal yang paling penting Pak Bolung, Popol Kupa ini kan yang critical juga. Dan kita tahu ada item yang terbaru di pecah yang lalu, Great Dragon Spear. Yang dimana ultimate dari Popol Kupa juga 3 public sekali, jadi bisa aktif berkali-kali. Alright, sampai kejangan di sana. Rekryption terjadi, Niles! Satu lagi, Aranqiu. Siapa yang lakukan? Inilah, sekarang, apa yang lakukan? Lalu jangan lakukan itu. Ajak berkelihat di kembali. Tuh, aku akan lakukan ini. Ini masalah. Tidak, itu udah. Tidak, itu juga. Tidak, apa ya sama lagi. Terus juga harus ada yang lakukan. Tidak, mana nggak lihat ini? Gak cukup dengan Papa Lengkufa aja Dukung sama dengan seperti ini Naomi pun selalu menemani loh Prof Mereka emang menyasar dan juga Mau ikan habis aja Jatuhnya gini, Naomi nya ngasih damage Abis itu udah langsung di heal aja sama Baloisky Bener-bener cuma nutup damage aja Kasih damage, tutup damage Saling poking damage aja di bawah Dan kayaknya gak bakal ada korban kecuali ada pihak ketiga Aduh pihak ketiga Jadi itu tadi yang udah kita bicarakan ya teman-teman Untuk sekarang rapailah tidak lagi memberikan efek slow Tapi dia juga bisa ngedenai efek selain diberikan oleh orang lain Ya dan inget per 20 magic power Akan menambahkan 1% dari movement speednya Nah ini Poloisky terdeteksi kali ini Kalo mendapatkan Poloisky Undur ke arah belakang Para pas kena dengan RRQ Mereka gagal bermain dengan Perlakuan rotasi 4 Wah sorry nih Ini bukan pihak ketiga, pihak keempat bahkan ya Iya ini pihak keempat bangkanya For main rotation ya gagal Ini udah lebih galak jadinya RRQ udah tau kalo mereka kehilangan Tartor Mereka harus tukar dengan beberapa poin-poin kill Dan mungkin Bakulung udah mulai notice juga pergerakannya Kasih pressure ke arah Gotlane Ini bener-bener permainan RRQ yang khas Ketika mereka kalah objektif Kita harus menyerangkan Jika bisa menyerangkan Pada saat ini Dalam tangan Lidih Ta-raba Mereka harus menyerangkan Masih ada pasifnya Terutama saat ini Masih ada yang sama Di depan ada Apa yang sama Masih ada yang sama Lepasnya Lepasnya Walaupun begitu, Nile udah berhasil mendapatkan Orange Bomb. Level Nile, dua level di atas Persik. Gimana cara mereka bisa mengambil retribution di arah Tarto? Ini dia keunggulan yang dimiliki oleh Naomi. Mau dalam keadaan seperti apapun, tetap bisa mencari celah, bro. Satu orang yang dia sikat tadi, dan itu adalah Luke, bro. Lagi dan lagi, pick of power. Tapi ada Purify di sini perbedaannya. Sehingga tiga Purify ini bisa juga menjadi penggagal ketika Naomi ingin melakukan set-up. Tapi jangan lupakan satu hal yang paling penting. Poli healing, polidaptism dari sosok baleski. Yang dimana nanti akan menghentikan beberapa serangan. Salah satu-satunya adalah Jukun Edo dan juga Iron Hode. Oh my god, lo bobo-bobo cobro. Ruff wave, aboyster takes out. Akhirnya membuat midland RRQ kali ini merasa mendapatkan kemenangan atas pressure. Gak ada hentinya terhadap janggol dari RRQ. Ini di bawah cobalan ada empat player. Loh bersiap lah mereka sudah. Oke, langsung masa tim right kembali. Baleskim terbaru utama, The Wild Trigger. Kalian tak bisa menahan. Masukan dari analisium mereka sudah dilakukan Skylar. Buduh kanan belakang Kyle membalikkan semua keadaan. Dua berbanding satu. Dan balkan Skylar bersama dengan janggolnya. It's not worth it. Ini yang bisa dibilang adalah mission fail. Tapi serangannya masih berlanjut loh. Oke, serangannya masih berlanjut. Menuju ke arah-kanan. Betrify gaming belum ada. Tapi Clay gagal mendapatkan sosok keadaan dengan RRQ. Di sini, Clay masih punya Petrify gamingnya. Oke. Masukan kalau RRQ lagi. Bukan semua itu. Masukan dari CEO. Ya Boy. Masukan dari. Jika saya mau di mana? Yang ini? Kalau itu tadi saja. Ya saya mau di mana? Jika saya mau di mana? Ya? Ya juga. Ya saya mau di mana. Saya mau di mana? Saya mau di mana. Saya mau di mana. Saya mau di mana? Ya. Mereka bisa mencoba Pada saat itu Tunggu, Tunggu, Tunggu Tunggu, Tunggu, Tunggu Tunggu, Tunggu Tunggu, Tunggu Terima kasih. ini dia menarik apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? waduh yang biasanya mungkin ekspektasi kita adalah oke item kedua mungkin atau item yang ketiga nantinya setelah mungkin anti totalisme dijadikan tapi karena mungkin di sini posisinya magic yang diberikan lebih tinggi 10 daripada anti totalisme tapi lebih murah harganya dan ini yang mungkin jadi opsi kenapa Baleski memilih terlebih dahulu supaya masih ada Benedetta Yevyu yang menyelamatkan Apoi tapi Naomi memberikan sedikit informasi kalau ada Nau depan sana oke nah ini honor Nes MICHAEL SPAIN IF YOLKA ini dia masih ada coy emang game jenjel udah dapet 2 tua kan apoi terus terus bisa bisa diambil di secure tapi siapa banyak menang mati-matian ya di 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 menang nge-kill dong sama nge-rapa wuih kalo rogue wave tadi ya kadita ga bisa ga ada ya langsung nge-gila ga punya lo ga ada pedanya kadita udah udah ga bisa tuh wuih deuk iya iya eeeen cooldown sih kayaknya tapi itunya sama sih killnya sama tapi nantang kok killnya sama berchan wuih ngalahin record ae da emang nge-rapa game